Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya bersama saya Di channel cerita kita ofisial Baik kawan-kawan Jadi sekarang di meja saya sudah ada handphone Ipo Y67 ya Nah untuk kasusnya sendiri ini Lupa kunci layar ya Jadi ini Untuk handphonenya masih terkunci pin Nah sebelumnya handphone ini dia rusak untuk LCD-nya Jadi setelah saya ganti untuk LCD-nya Ternyata ini ada pinnya ya Nah jadi pada video kali ini Saya akan coba menghapus untuk pinnya ya Namun dengan resiko untuk datanya Pasti terhapus ya atau hilang Nah bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui bagaimana caranya Nah silahkan simak videonya sampai selesai ya Nah oke kawan-kawan Jadi untuk langkah pertama Saya akan coba Hard reset Untuk handphone ini ya Jadi sebelumnya ini kita Metikan dulu untuk handphonenya Jadi sebelum pakai PC ya atau komputer Saya akan coba dulu Hard reset langsung dari handphonenya Nah untuk caranya kita tekan secara bersamaan Tangan tombol volume atas ya Dengan tombol power Jadi kita coba Tekan secara bersamaan ya Kita tunggu dulu sampai Muncul logo piponya Nah sampai muncul logo pipo Kita lepaskan Untuk tombol powernya ya Sambil Terus tahan untuk Tombol volume atasnya Nah baik sekarang Kita sudah Masuk ke tampilan recovery mode Lalu kita pilih Wipe data Kemudian kita pilih lagi Wipe data ya Nah dan ternyata Untuk handphonenya dia meminta PIN lagi ya Jadi Ini Masih meminta PIN untuk Layarnya Nah sedangkan kita Tidak tahu ya Untuk PIN layarnya Jadi kita Ini cancel Kita kembali dulu Ini kita Matikan lagi ya Untuk handphonenya Nah jadi Untuk Card reset Langsung di handphonenya itu Ternyata Tidak bisa ya Karena mungkin ini sudah Kemanannya versi terbaru Nah jadi Saya akan coba Reset handphone ini Menggunakan Salah satu Tool gratisan ya Nah jadi Kita Langsung saja ya Ke Tampilan Untuk isinya Ini handphonenya Tadi saya Matikan lagi ya Nah baik Kawan Sekarang Kita sudah berada Di Tampilan PC ya Jadi untuk Toolnya Sebentar saya Buka dulu Nah untuk Toolnya sendiri Ini MTK Outbypass Tool ya Untuk versinya 25 Nanti Bagi kawan-kawan Yang ingin Men-downloadnya Nanti saya Sertakan untuk Linknya di Deskripsi ya Ini kita Buka dulu Untuk toolnya Kita buka Untuk File manajernya Untuk Melihat Nah baik Jadi setelah Tampilan Seperti ini Untuk di Tool MTK Outbypass Kita pilih Factory reset Factory reset Meta 2 Yang ini Sampai Muncul Tulisan Waiting for MTK USB device Nah kemudian Kita kembali Ke handphone Kita tekan Volume Bawah Sambil Kita hubungkan Handphone Ke komputer Nah pastikan Kabel data Yang kawan-kawan Gunakan Itu yang Bagus ya Supaya tidak Longgar Nah baik Kita mulai Kita tekan Polomu bawah Lalu hubungkan Kabel USB Nah setelah Seperti ini Kita lepas Kita Taruh saja Kita tunggu dulu Sampai Proses Resetnya Selesai Nah untuk Proses Resetnya Ini Sudah Selesai Sampai Muncul Tulisan Rebooting From Metamode Sukses Yang ini Dan Handphone Akan Otomatis Restart Sendiri Jadi ini Untuk Proses Resetnya Sudah Selesai Cukup Mudah Dan Cepat Nah Baik Kita Tunggu Dulu Sampai Proses Untuk Booting Handphone Selesai Untuk Proses Booting Ini Memakan Cukup Lumayan Jadi Saya Akan Skip Saja Untuk Proses Rebooting Nah Baik Sekarang Kita Sudah Termasuk Untuk Ke Halaman Tampilan Untuk Ini Setting Untuk Sebelum Kempenu Kita Setup Saja Untuk Handphonenya Ini Mudah Mudah Mudahan Tidak Terkunci Akun Google Ya Karena Biasanya Kalau kita Habis Mereset Handphone Kalau kita Tidak Tahu Untuk Email Pasti Terkunci Akun Google Kita Pilih Bahasanya Ini Kita Tekan Oke Saja Wilayah Kita Pilih Indonesia Terlewati Kita Nanti Saja Untuk Waktunya Nah Baik Kawan Kawan Jadi Ini Dia Untuk Tampilan Menu Vivo Y67 Jadi Ini Sudah Tidak Ada Lagi Pin Jadi Kita Sudah Bisa Menggunakan Handphone Ini Nanti Kita Tinggal Kasih Saja Untuk Alamat Email Yang Baru Nah Baik Kawan Kawan Jadi Untuk Video Kali Ini Saya Cukupkan Sekian Sampai Berjumpa Kembali Di Video Saya Yang Selanjutnya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh G indie Skim tangan Kata Kata Sa gusto Sampai 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 Sampai